Pemerintah Kabupaten Barung melalui Satuan Polisi Pamong, Praja atau Satpol PP setempat akan membentuk Satpol PP Pariwisata. Satuan ini nantinya bertugas menangani keluhan maupun membantu wisatawan di objek wisata. Maka Suri Negara mengatakan Satpol PP Pariwisata ini akan dirismikan mulai 2024 mendatang. Kebijakan membentuk Satpol PP Pariwisata ini juga telah disepakati seluruh pemerintah kabupaten kota. Satpol PP Pariwisata minimal berpengetahuan lebih dan menguasai bahasa asing. Satpol PP Pariwisata nantinya ditugaskan di detarik wisata DTW yang ada di Badung. Salah satu DTW idealnya membutuhkan personil satu regu yang berjumlah enam orang. Personilnya diambil dari Satpol PP Badung sebab pemerintah daerah tidak dibolehkan lagi merekrut tenaga kontrak mulai akhir tahun 2023. Tenaga yang ada harus dimaksimalkan. Ada banyak 50 petugas Satpol PP yang akan diberi tugas tambahan ini. Sampai saat ini tercatat masih ada 280 orang petugas Satpol PP Badung di satu sisi pekerjaan bertambah namun petugas berkurang. Balipos melaporkan.